Beberapa hari ini saya menerima banyak pertanyaan terkait dengan nasi. Mulai dari, mas Dika boleh nggak kita sahur makan nasi putih? Atau mas Dika boleh nggak kita sahurnya makan nasi tapi 4C-nya dikurangi menjadi 3 sendok saja? Atau mas Dika boleh nggak makan nasi tapi nanti bukanya kita minum cimori? Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah karena itu di video kali ini saya akan menjawab, sebenarnya boleh nggak sih kita makan nasi? Kalau Anda penasaran, pastikan Anda menonton video ini. Sampai selesai. Halo sahabat-sahabat diet, jumpa lagi dengan saya Dika Mahraindra dari dietmentoring.com Dan seperti biasa di channel ini saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat, bagaimana cara menurunkan berat-berat secara alami, dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Anda yang semakin hari semakin semelohai. Dan tentu tip yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya berhasil menurunkan berat badan. Atau ketika saya mendampingi para peserta dietmentoring sehingga mereka bisa berhasil menurunkan berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Dan kalau Anda mengikuti tip-tip yang saya bagikan di dalam channel Youtube ini, kemungkinan besar Anda juga berpotensi untuk bisa menurunkan berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari. Dan khusus di video kali ini, kita akan membahas tentang nasi. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya menanyakan, boleh nggak makan nasi pada saat sahur? Boleh nggak makan nasi tapi dikurangi? Atau boleh nggak kita makan nasi dan kemudian ditambah dengan minum cimori dan lain sebagainya? Tapi sebelum saya menjawab boleh atau nggak sih sebenarnya kita makan nasi, pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berbicara tentang boleh atau tidak boleh terhadap suatu makanan, maka sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Kembalikan kepada agama Anda. Apakah agama Anda itu menghalalkan atau tidak? Kalau agama Anda menghalalkan, maka artinya boleh. Dan saya yakin Anda tentu saja tidak akan lupa bahwa selain halal, makanan-makanan juga itu harus toyip. Harus baik untuk kesehatan Anda, harus baik untuk tubuh Anda. Dan ini masing-masing orang bisa berbeda. Baik untuk saya, belum tentu baik untuk Anda. Dan juga sebaliknya, baik untuk Anda, belum tentu baik untuk saya atau untuk orang lain. Nah karena itu, selain halal, kita juga harus memastikan bahwa makanan-makanan tersebut adalah toyip. Adalah baik untuk tubuh dan kesehatan Anda. Jadi kalau ditarik pada pertanyaan, bolehkah kita makan nasi pada saat sahur, pada saat buka, dan lain sebagainya? Maka jawabannya adalah boleh. Sangat boleh. Karena nasi itu halal, maka Anda boleh memakannya. Kalau saya mengatakan tidak boleh, maka saya bertentangan dengan agama saya yang menghalalkan makanan tersebut. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa selain halal, makanan tersebut harus toyip. Dan ini berbeda dari setiap orang, dan ini berbeda untuk saya, dan juga berbeda untuk Anda. Karena itu, saya akan memberikan tiga parameter untuk menentukan apakah nasi ini toyip atau bagus atau enggak untuk tubuh Anda. Dan dari tiga pendekatan ini, nanti Anda bisa menentukan sendiri, bisa mengambil sikap sendiri, apakah nasi untuk Anda itu bagus, apakah nasi untuk Anda itu menyehatkan atau tidak. Kalau bagus, ya silahkan dimakan. Tapi kalau tidak menyehatkan untuk Anda, Anda boleh menghindarinya selama Anda tidak mengharamkannya. Pendekatan pertama, untuk Anda yang ingin fit, untuk Anda yang ingin bugar, dan tetap bersemangat pada saat berpuasa, dari pagi sampai sore hari. Nah, pada saat Anda sahur, mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, makanan-makanan yang nasi, entah itu nasi putih, nasi pink, nasi ungu, dan lain sebagainya, maka Anda harus ingat bahwa pada saat Anda makan nasi, nasi itu akan diubah menjadi glukosa atau menjadi gula. Begitu juga dengan karbohidrat yang lain, entah itu dari mie, entah itu dari roti, entah itu dari gandum, entah itu dari umbi-umbian, dan lain sebagainya. Nah, semuanya selama dia karbohidrat, maka dia akan diubah menjadi gula. Nah, pada saat makanan-makanan itu diubah menjadi gula, maka gula darah Anda akan melonjak, gula darah Anda akan tinggi. Dan gula darah Anda harus kembali stabil dalam waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, agar gula darah Anda kembali normal, maka pankreas Anda akan menciptakan yang namanya hormon insulin. Dan hormon insulin inilah yang akan membuat kelebihan gula darah Anda menuju sel, dan terutama menuju liver untuk disimpan dalam bentuk glikogen atau cadangan gula. Akan tetapi, liver Anda hanya bisa menyimpan 100 gram glikogen, atau hanya bisa menyimpan cadangan bahan bakar berupa gula sebanyak 100 gram. Atau kalau dihitung pakai kalori, 1 gram karbohidrat atau 1 gram glukosa, itu kalorinya adalah 4. Nah, kalau liver Anda menyimpan 100 gram glukosa atau glikogen, itu artinya liver Anda menyimpan cadangan energi sebanyak 400 kalori. Dan itu sangat sedikit, sangat terbatas sekali. Dia mungkin akan segera habis kalau Anda gunakan untuk melakukan treadmill sebanyak 30 menit, atau Anda menggunakan aktivitas-aktivitas lain. Nah, kalau Anda menggunakan pendekatan agar puasa Anda tetap fit, tetap semangat, tetap bugar dari pagi sampai sore, dan kemudian memilih menggunakan makan nasi pada saat sahur, Anda bisa menjawab sendiri, apakah makan nasi pada saat sahur itu relevan dan cocok dengan tujuan Anda? Menurut saya, tidak. Pendekatan kedua adalah untuk orang yang tidak ingin berat badannya bertambah. Sahabat-sahabat sekalian, pada saat Anda sahur makan nasi, makan karbohidrat, makan mie, dan lain sebagainya, kadar gula darah Anda naik, dan itu sudah saya jelaskan pada poin yang pertama. Nah, pada saat kadar gula di dalam darah Anda itu melebihi ambang batas, maka kelebihan gula tersebut akan didelivery, akan diubah menjadi cadangan gula dalam bentuk glikogen, dan disimpan di dalam liver, tapi liver hanya bisa menyimpan 100 gram. Jadi, selebihnya akan diubah menjadi lemah, dan lemah-lemah ini akan disimpan di dalam tubuh Anda. Nah, semakin banyak lemah-lemah yang diproduksi akibat kelebihan gula di dalam darah, itu artinya lemah badan Anda akan bertambah, lemah badan Anda akan menumpuh dari waktu ke waktu. Jadi, kalau Anda menggunakan pendekatan agar berat badan Anda tidak bertambah pada saat berpuasa, maka menggunakan nasi sebagai menu untuk sahur itu adalah pilihan yang tidak relevan dengan tujuan Anda. Karena sudah pasti pada saat Anda makan nasi atau makan karbohidrat lainnya, gula darah Anda akan meningkat dan tubuh Anda akan mengubah kelebihan gula tersebut menjadi lemah badan, dan itu membuat Anda semakin semoh, semohai, dan begitu. Dan pendekatan terakhir atau pendekatan ketiga adalah untuk Anda yang ingin mengurangi lemah badan dan membakar lemah badan Anda selama berpuasa. Sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda menginginkan lemah badan Anda itu dibakar atau berkurang pada saat berpuasa, maka Anda harus memastikan dua hal. Pertama, Anda harus memastikan bahwa lemah badan baru tidak diproduksi oleh tubuh Anda. Itu artinya, Anda harus memastikan bahwa kelebihan gula darah Anda tidak terlalu melonjak pada saat sahur. Karena kalau sampai gula darah Anda melonjak dalam jumlah tinggi dan sangat signifikan, maka kelebihan gula darah tersebut pasti akan diproduksi menjadi lemah dan disimpan di dalam tubuh Anda. Itu artinya, lemah badan Anda akan bertambah. Dan yang kedua, Anda harus memastikan bahwa tubuh Anda bisa mengubah lemah badan menjadi energi, bisa memecahnya untuk diubah menjadi energi. Nah, syaratnya adalah, syaratnya glikogen di dalam liver Anda harus defisit. Syaratnya adalah bahan bakar di dalam liver Anda harus defisit. Pada saat cadangan gula atau cadangan bahan bakar berbentuk gula di liver itu defisit atau kurang, maka tubuh pasti akan mengambil lemah badan dan kemudian akan dipecah menjadi energi. Akan tetapi, kalau cadangan gula di dalam liver Anda masih ada dan masih aktif, maka metabolisme glukosa tetap berjalan. Dan kalau itu terjadi, maka tubuh Anda tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah sampai mengambil lemah badan menjadi energi. Nah, bagaimana kalau sahur Anda, Anda makan nasi, Anda makan karbohidrat dan makanan tinggi gula lainnya, apakah ini bisa membuat tubuh Anda membakar lemah badan Anda dan mengurangi lemah badan Anda secara signifikan selama berpuasa? Maka jawabannya adalah tidak. Kalau Anda sahur menggunakan nasi, Anda sahur pakai mie, Anda sahur pakai karbohidrat lainnya, tubuh Anda akan menambah gula darah dan tubuh Anda tetap dalam metabolisme glukosa, sehingga lemah badan Anda tidak akan dibakar dan tidak dikurangi. Tapi justru ditambah dengan lemah-lemak baru yang tercipta karena kelebihan gula darah. Itu artinya, bukannya semakin langsing, Anda justru semakin... Apa istilah yang tepat ya? Semakin mengedut lah yang paling pas. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itulah penjelasan saya tentang boleh atau enggak kita makan nasi pada saat sahur, atau mengurangi nasi, atau makan nasi, dan kemudian nanti berbukanya minum cimori. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat untuk Anda. Yang pasti, selama agama Anda menghalalkan, maka itu boleh dimakan. Tetapi, selain halal, tentu saja kita harus mempertimbangkan yang namanya toyip, atau baik. Baik tidak untuk Anda, baik tidak untuk tubuh Anda, bikin Anda sehat, atau justru bikin Anda sakit. Karena itu, Anda bisa menggunakan tiga pendekatan tadi. Pertama, apakah Anda adalah orang yang ingin bisa bertahan, tetap fit, tetap bugar, dan tetap bersemangat pada saat berkuasa? Jika iya, makanan-makanan karbohidrat tidak bisa untuk mencapai tujuan Anda. Karena cadangan glukosa hanya bisa disimpan sebanyak 100 gram. Jadi sebanyak apapun ada makanan glukosa yang disimpan sebagai sumber bahan bakar oleh liver Anda hanya 100 gram. Selebihnya akan diubah menjadi lemah badan. Kedua, kalau Anda menggunakan pendekatan, tidak ingin berat badan Anda bertambah pada saat berkuasa, maka sahur dengan nasi atau makanan-makanan tinggi karbohidrat lainnya, itu akan melunjakan gelar darah Anda dan kelebihannya akan diproduksi menjadi lemah badan. Dan itu bisa membuat lemah badan Anda bertambah dan bisa membuat berat badan Anda semakin bertambah. Jadi, itu tidak relevan. Dan yang ketiga, kalau Anda ingin menggunakan pendekatan, ingin mengurangi lemah badan selama berkuasa, ingin membakar lemah badan saat berkuasa, maka sahur menggunakan nasi atau karbohidrat lainnya, itu membuat tubuh Anda tetap aktif dalam metabolisme glukosa. Artinya, tubuh Anda tidak akan membakar lemah badan, dan lemah badan Anda tidak akan berkurang. Yang Anda justru semakin ditambah. Itu penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada hal yang kurang jelas, Anda bisa menanyakannya di kolom komentar. Atau kalau Anda ingin bertanya atau request topik tertentu yang sebaiknya saya bahas di video berikutnya, Anda juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Nika Mahrendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!